assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tek 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 yu 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 whatsapp temen-temen semuanya Halo apa kabar kalian semoga baik-baik saja dan makin banyak rezeki nyamin seperti di judul aku mau nge-review nih ada edi V160 ini motor terbaru dari Honda nah ini dia motornya new edi V160 jadi yang sekarang itu temanya explore new everyday ini jadi ini mesin naik 10cc dari yang sebelumnya dan ini adalah motor terbaru juga new edi V tapi modelnya tidak terlalu beda jauh dari yang sebelumnya yang sebelumnya itu kan edi V150 dan yang sekarang edi V160 cuman modelnya nggak terlalu beda jauh nah si Honda bilang Honda ngeklaim bahwa bahwa sengaja nih modelnya nggak terlalu dibedajauhin modelnya tetap hampir sama aja karena katanya mereka gak mau menghilangkan DNA si edi V sebelumnya karena edi V sebelumnya itu mereka udah banyak yang suka banyak yang support makanya mereka tetap mempertahankan DNA si edi V nya tersendiri nah disini kita bahas aja perbedaan-perbedaannya Oh ya by the way for your information aja si edi V ini dibanderol dengan harga 36 juta itu buat yang biasanya sedangkan buat yang yang ABS nya diharga 39 juta nah CC nya juga 160 4k tube dan sudah pakai ISP plus juga Smart power gitu terus langsung aja kita lihat-lihat bagian motornya yang beda itu ini ya yang beda itu si windscreen nya nih si windscreen nya jadi lebih tinggi kayak gini yang sebelumnya kan pendek nah ini lebih tinggi jadi kalau misalkan si windscreen posisi low kayak gini mungkin angin itu bakal nyampe dada doang jadi masih ada angin soy soy di kepala ke helm gitu tapi kalau misalkan si windscreen nya dinaikin di hiking itu angin itu enggak akan kena ke helm jadi lebih menghalangi juga buat orang-orang yang udah rentan jadi tidak akan mudah buat masuk angin ya terus disini ada yang terbaru nih ada joysticknya gitu ini buat ngendaliin si speedometernya nanti kita lihat si speedometernya terus yang beda ada lagi apanya rangkanya jadi yang sekarang itu rangkanya kalau yang sebelumnya kan si mesinnya itu di atas rangka tapi kalau yang sekarang si mesinnya itu di bawah rangka jadi mesinnya itu menggantung ke rangka terus perbedaan lainnya di bagian bodi depannya nih bagian bodi depannya itu lebih lancip lancip lebih banyak lekukan-lekukannya dan bagian bodi belakangnya dia lebih lebar juga nih bagian sambil belakangnya lebih lebar dan lebih lancip juga terus di bagian joknya joknya ini lebih pendek daripada yang sebelumnya lebih pendek 15 mili kalau nggak salah cuman buat ground clearance nya ini tetap sama-sama aja tinggi makanya Honda mengatasi bikin pendek si motor ini dengan mempapas si jok motor ini gitu jadi jadi ground clearance nya tetap segini dan joknya yang dibikin pendek gitu jadi motor ini bakalan lebih ramping juga lebih enak buat dibawa-bawa karena nggak terlalu tinggi nah terus motor ini juga udah full digital nih kita coba lihat speedometernya nih udah full digital kalau yang sebelumnya itu kan si takometernya itu masih adaan masih belum full dan yang sekarang si takometernya udah digital juga nih sebelah kiri ini semuanya udah full digital Oke kita matiin lagi sekarang kita lihat-lihat aja langsung si motornya pertama-tama bagian lampu sennya jadi lampu sensi ya Devi ini bener-bener udah jadi ciri khasnya banget dengan nongol kayak gini nih bahkan CBR 600 yang baru aja lampu sennya kayak gini terus disini ada handguard nya karena motor ini emang didesain buat perkotaan dan juga buat adventure terus mesinnya ini sama-sama vario 160 cuman dibedain settingannya karena ini buat harian dan adventure makanya mesin si motor edif ini si settingannya itu lebih enak di bawah lebih jambak-jambak di torsi bawahnya karena kalau misalkan adventure kita bisa kayak masuk-masuk ke sungai masuk-masuk ke jalan-jalan offroad gitu makanya si torsi bawahnya lebih digedain lagi nah terus bagian windscreen nya tadi udah dibahas bahwa ini lebih tinggi dari yang sebelumnya dan naikin windscreen nya tinggal dari sini aja nih kita cabut aja bagian sininya terus digestable lebih tinggi lagi nah bagian depannya bagian lampu depannya juga agak berubah dikit desainnya dan ini enggak terlalu beda jauh juga sama yang sebelumnya karena ya itu tadi Honda masih mempertahankan dns edif 150 yang sebelumnya terus si banyak juga dimensinya masih sama yang sebelumnya dan masih pakai teleskopik kayak gini cuman emang tinggi juga tuh jadi kalau misalkan dipakai offroad dipakai buat adventure-adventure itu ini masih enak nah terus pijakan kakinya gede banget tuh bener-bener gede kayak gini terus bisa nih bener-bener gede kayak gini terus bisa nyantai juga buat kedepan kayak gini nah terus perbedaannya lagi nih buat yang sekarang memang itu dia udah hadap buat chargernya dan bisa dilihat ini USB ya USB jadi tinggal colokin aja ke colokan kalian masing-masing nah disperiknya single terus bannya juga emang bahan purpose buat di jalanan sama di adventure jadi ini bisa buat lumpur-lumpuran bisa buat batu-batuan gitu jadi sih banyak emang buat duo kompos gitu kita lihat lagi kebagian si speedometernya kali ya dia langsung nyalain aja speedometernya nih dan ini juga udah kiles tuh nih speedometernya kayak gini udah ada HSTC nya juga dia bisa ngebantu buat ngestabilin motor saat jalanan licin gitu dan di atasnya itu full control nih di atasnya full control cuman ini nggak nyala nanti kalau misalkan udah ada jalan banyak kontrol-kontrol yang nyala saat kalian pakai sih teknologinya Oh ya btw ini panel di tengah ini dia buat ngatur si speedometer jadi banyak banget kita coba lihat aja ada apa aja kebawahin Oh ini buat naik turunin ya tuh bisa milih kita mau kemana Oh di sini ada trip B trip A ada total odometernya terus HSTC balik lagi kita coba yang atasnya ada French konsumsi si bensinya disini tertera 19 km per liter ya kita ganti trip AB konsumsinya nol si rata-ratanya ada ilipsnya juga terus udah kita coba ke atasnya ini ada tegangan aki 12 volt ada suhunya juga 27 derajat Celcius udah kita coba katasin udah beres ternyata habis nah kenapa sih Honda naruh joystick disini karena mereka ngeklaim bahwa ini buat safety juga buat keamanan jadi saat si pengendara pengen nyeting-nyeting si speedometernya nih mereka harus berhenti dulu jadi kalau misalkan lagi riding mereka fokus sama jalanan dan saat berhenti baru mereka fokus sama nyeting-nyeting si speedometernya makanya sebelah kirinya standar suara aja ada lampu dim terus ada klaksonnya juga suaranya lampu sen udah di sebelah sininya enggak ada lampu dim dan sebelah kanan juga sama nih ada asis buat matiin mesin terus ada lampu hajar nih lampu hajar terus ada starter juga Oke sekarang kita coba lihat si lampunya saat ini Idol ya nih kayak gini lampunya udah LED juga karena ini buat adventure harusnya bener-bener terang banget kalau misalkan dipake ke jalan-jalanan yang gelap seperti hutan-hutanan kayak gitu terus ini udah ada handguardnya juga ngebantu banget kalau misalkan kita adventure ke jalan-jalan yang bebatuan jadi kalau misalkan amit-amitnya jatuh ini bisa mengurangi benturan yang terjadi pada badan kita Oke kita matiin lagi ini ada ada apa nih sebelah kirinya Oh bisa dibuka ternyata kita coba lihat Oh ada ininya ini buat suatu saat arjen lagi kenapa-kenapa kali ya motornya Oke kita masukin lagi model si tutup tanknya juga lumayan keren ini kayak transformer gitu dan motif-motif karbon bentuknya lumayan bagus kita coba lihat aja kayak gimana nih kita lihat tempat isi bensinnya tuh kayak gini oke kita lihat sisitnya nih nah sisitnya udah kebuka dan Oh ada hidroliknya juga ternyata jadi dia bisa ngangkat sendiri dan bisa nahan sendiri nih buat bagian bagasinya ini lumayan gede banget ini bisa muat dua helm full face bisa aja nih muat ini kayaknya jadi bener-bener gede banget tuh buat si bagasinya dan bisa turunin nah enak banget sih bukannya effortless tinggal angkat dikit bener-bener langsung angkat dan dia stable gitu di atas terus ada pegangannya juga nih kepake banget nih handlebar kayak gini lagi kalau kita lagi mau minah-minahin motor di parkiran yang sempit ini kepake banget dan kalau misalkan kita lagi adventure motornya jatuh jadi bisa ngangkat pakai handlebar ini bisa buat ngebantu buat naikin motornya naikin lagi motornya nih buat si sok belakangnya dia pakai show juga dan model kenapotnya seperti ini stoplamp sama headlampnya itu enggak beda jauh ya jadi hampir sama-sama aja dan lampu sennya juga enggak beda jauh gitu jadi yang beda itu ya bagian bodi belakang agak beda lebih ngelebar ini sebagian bodinya belakangnya jadi biar depannya gede belakangnya juga ikutan gede biar agak stabil gitu biar agak seimbang si gedenya jadi enggak depannya gede dan si belakangnya kecil nah nggak gitu jadi Honda emang nyetting ini sengaja gitu biar depannya gede belakangnya juga gede biar lebih proporsional si bentuk bodinya nah kita lihat-lihat ke bagian CVT nya ini bentuk si ini bentuk si filternya kayak gini ada ESP plus nya Enhanced Smart power terus bagian CVT nya dibawahnya kayak gini yang ininya agak warna-warna silver gitu ya by the way CDV ini dia punya warna putih hitam dan merah Oke kita lihat lagi muter-muter lagi Oke kita lihat bagian sini nih bagian si radiatornya dia pakai cover juga ini semi model-model karbon tuh motif karbon gini dan efektif banget kelihatannya ya karena dia posisinya kedepan ini buat nyaring udara masuk ke radiator jadi radiator lebih dingin lagi dengan cover yang kayak gini jadi bener-bener masukin angin ngarahin angin buat ke arah si radiator biar lebih maksimal lagi pendinginannya Oke model EDV nya gold kayak gini dan jadi segitu aja mungkin review aku tentang new EDV 160 ini dan nanti kita juga bakal nyobain si motornya kayak gimana si tenangganya kayak gimana gimana nih menurut kalian apakah motor ini worth it dengan harga ini yang ABS nya jadi ini di harga 39600 kalau nggak salah ya dan moral yang biasanya itu di harga 36 juta nih menurut kalian gimana motor ini boleh komen-komen aja dibawah worth it atau enggak dan plus minusnya menurut kalian motor ini apa terus kalau misalkan kalian ada tambahan ada revisi boleh langsung aja komen-komen biar orang-orang teman-teman yang nonton juga mereka bisa lebih paham lagi bisa lebih memahami lagi tentang motor ini so sekian aja video aku tentang review motor baru dari Honda ini makasih banyak buat semuanya yang udah nonton jangan lupa tonton video-video yang lainnya show the next video bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you semuanya